Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Partai Gerindra memberikan sinyal bahwa sudah ada partai pendukung dari Kupu Adis dan Mohaimin, serta Genjar Mahfud yang memberi isyarat akan bergabung ikut mendukung Prabowo dan Gibran. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Muzani mengatakan pihaknya kini masih menunggu keputusan resmi dari partai tersebut. Hanya saja Muzani enggan partai mana yang dimaksud. Muzani menyampaikan partai pendukung Prabowo Gibran terus berkomunikasi dengan partai pengusung Anis dan Mohaimin Iskandar atau Cainin, dan juga Kubu Iganjarah serta Mahfud. Menurutnya, dalam setiap pertemuannya, pertemuan yang berlangsung selalu pendusif dan disebutnya Bagayum Bersambut. Itu artinya Muzani mengatakan partai pendukung Anis dan Genjar bisa diajak duduk bersama demi membahas masa depan bangsa. Sementara itu, saudara, saat ditegaskan kembali apakah partai kubu lain sudah bersedia membantu pemerintahan Prabowo Gibran atau tidak, Muzani kembali mengungkit terkait isyarat yang diberikan. Dia yakin pada akhirnya keputusan yang diambil oleh partai pendukung Anis dan Genjar adalah demi kebersamaan. Mahkamah Konstitus atau MK menjadwalkan Sidang Pengucapan Putusan atau Ketetapan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada Senin 22 April 2024 mendatang. Judul bicara MK, Fajar Laksono mengatakan jadwal tersebut sesuai dengan peraturan MK No. 1 Tahun 2024. Dalam aturan itu, Sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden harus diputus dalam 14 hari kerja sejak permohonan tercatat di MK. Fajar menjelaskan jadwal persidangan sengketa pemilu nantinya akan terpotong dengan masa libur lebaran 2024. Meski demikian, dikatakan olehnya hari cuti bersama dan libur lebaran tidak dihitung sebagai hari kerja. Fajar memastikan pihaknya siap menerima pengajuan sengketa pemilu setelah KPU menetapkan hasil pemilihan umum. Ada pun untuk pengajukan sengketa pilek yang bisa dilakukan sebelum 3x20 pajak. Hal itu sesuai waktu saat putusan KPU, yakni pada Rabu malam sekitar pukul 22.19 waktu Indonesia Barat lalu, atau dalam kata lain artinya tenggak waktu pengajuan sengketa, yakni yang akan berakhir pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, sekitar pukul 22.19 waktu Indonesia Barat. Yang menerangkan batas waktu pengajuan sengketa pemilu antara pilpres dengan pilek berbeda. Perbedaannya yaitu jika pilek dipatok dengan permainan jam, sedangkan pilpres dipatok berdasarkan hari penetapan oleh KPU. Dan secara online, tadi malam jam 0-0 berapa setiap pilpres yang datang, ya kita serahkan KPU-3nya. Dan kemudian kalau berdasarkan tidak ada perbaikan, jadi tinggal nunggu direkstasi. Oke. Kalau pileknya? Pilek belum, belum aja. Mungkin semua sedang melengkapi teleponannya. Ini ingat kalau tadi malam. APMT akan tetap standby sesuai dengan kewajikannya. Biasanya itu kalau di praktik-praktik yang berdahulu itu di menit-menit terakhir gitu ya. Kalau untuk Sabtu, hujan 22.19 gitu ya, kemarin. Ya mungkin di hari Sabtu itu. Mungkin ya. Intinya MK siap untuk melayani peserta pemilu yang akan menghasilkan perjalanan. Tapi ada nggak yang udah info itu Mas? Akan beli perjanjian? Enggak ada sih, tadi malam ada. Tadi malam, tadi malam sudah ada yang datang. Saya belum tahu, tapi karena ingin mendaftar tapi belum bawa apa-apa. Tentu, kalau menurut ketentuannya kan kalau mau mengajukan perkara itu dia harus bawa permohonannya. harus bawa identitas pemohonnya, apa identitas dia, apakah kuasa atau prinsipal gitu. Nah ini nggak bawa apa-apa. Nah sehingga tadi malam kita, apa, kita alihkan ke layanan konsultasi. Supaya tahu gitu kan. Hari malam itu. Hari malam itu. Itu pilihan, Mas. Pilihan. Dari mana dia pilihan? Saya kurang tahu. Apapunnya bisa cek dulu di layanan konsultasi. Tapi pilihan. Kalau pilihan itu waktu yang berapa sampai kata Mas? Ya, 3 kali 24 jam. Kemarin kan disebutkan di keputusan KPU ini diumumkan jam 22.19. Maka pilihan itu 3 kali 24 jam. Hitungannya jam berarti 22.19 hari Rabu ke Kamis itu 1 kali 24 jam. Kamis ke Jumat itu 2 kali 24 jam. Jumat ke Sabtu jam 22.19 itu batas akhir permohonan. Kalau Pilpres, hari. Harinya Sabtu. Sabtu itu selesai di pukul 24. Karena lewat hari pukul 24 kan sudah minggu. Jadi bedanya kalau di Pilpres itu mainnya jam, kalau Pilpres itu mainnya di hari. Ya Mas, soal bugatan yang udah masuk berarti di Pilpres aja berarti tadi. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI berjuangkan Hasto Kristianto Menegapi terkait hasil rekapitulasi suara akhir dari Komisi Pemilihan Umum atau KPURI yang diumumkan pada Rabu 20 Maret 2024 malam lalu. Melalui konferensi pers yang dikelar oleh Tim Pemandangan Nasional atau TPN Genjar Mahfud pada Kamis 21 Maret 2024 hari ini, Hasto menyinggung terkait dugaan penggelembungan suara. Pihaknya pun mencurigai adanya kecurangan pemilu 2024 dari hasil sistem rekapitulasi atau si rekap KPU yang sempat menjadi sorotan, di mana hasil si rekap pernah diisukan tidak sesuai dengan data di lapangan. Hasto mengatakan bahwa TPN Genjar Mahfud sudah membuat berita acara perkara atau BAP sekitar 9 halaman terhadap seluruh pelaksanaan Pilpres 2024. Namun pihaknya mengaku masih melihat masalah perhitungan-perhitungan dari si rekap. Bahkan pihaknya mengaku ada selisih suara yang mencapai 23,44 juta. Bahwa pemilu ini tidak hanya dilihat dari hasilnya. Sebagaimana tadi malam dilakukan di KPU, ini berita acara dan menyampaikan berbagai bentuk keberatan-keberatan sekitar 9 halaman terhadap seluruh pelaksanaan Pilpres. Tetapi hari ini kami masih melihat bahwa perhitungan-perhitungan di dalam si rekap itu masih banyak mengalami problematika terkait dengan ujungnya dulu nih yang kami lihat. Setelah pencoblosan tanggal 14 Februari, meskipun ketika menghadapi berbagai tekanan-tekanan publik dari para pakar, KPU mengatakan si rekap ini hanya alat bantu, tetapi di dalam praktek dan juga sesuai dengan peraturan KPU sendiri, si rekap bukan sekedar alat bantu. Di dalam praktek ketika terjadi persoalan selisih antara C1 yang disampaikan oleh saksi-saksi dengan hasil perhitungan, itu perujukannya adalah si rekap. Jadi ini lebih dari sekedar alat bantu, apalagi juga menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itulah kami secara keseluruhan dari pakar IT melihat bahwa sejak tanggal 14 Februari ketika perhitungan itu mulai dilakukan, yaitu sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat, sudah terjadi perubahan sebanyak 431.515. Terjadi di lebih dari 243.000 TPS. Dan kalau kita lihat selisih antara suara sah 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah itu ternyata mencapai 23,44 juta suara. Dan ini terjadi penggelembungan suara. bahwa pemilu ini tidak hanya dilihat dari hasilnya. Demikianlah viral news kali ini saudara. Jangan lupa download aplikasi TribuneX untuk informasi lebih lengkap di www.tribunex.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.